Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin sebagai tersangka dukat korupsi pembelian gas bumi. Alex dituding telah merugikan negara hingga 430 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus korupsi di BUFD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDX Sumsel. Dikutip dari TribuYus.com, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi menjelaskan, Alex Nurdin menjadi tersangka terhitung sejak Kamis 16 September. Pertama tersangka itu dilakukan setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Direkturat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kamis pagi. Seusat jadi tersangka, Alex Nurdin langsung ditahan oleh Penyidik Kejagung di Rutan Kelas 1 Cipinang Cabang Rutan KPK selama 20 hari. Dugaan tindak korupsi ini dilakukan oleh Alex Nurdin saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur Sumsel selama dua periode yakni dari 2008 hingga 2018. Sebelumnya, Penyidik juga telah menetapkan sebanyak dua tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni CISS yang merupakan Direktur Utama PDPDE Sumsel. Mereka yakni CISS yang merupakan Direktur Utama PDPDE Sumsel. Dan IH yang merupakan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa yang juga meragap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009. Dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014. Kasus ini bermula ketika Pemprov Sumsel mendapat alokasi membeli gas negara setelah Alex Nurdin melakukan permintaan pada 2010. Kala itu, Kepala BP Migas menunjuk BUMD Sumsel sebagai pembeli gas. Namun, pedali tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerjasama dengan investor swasta PT Dika Karya Lintas Nusa atau PT DKLN. Kedua pihak tersebut latas membentuk perusahaan patungan yakni PT PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham 15% untuk BUMD dan 85% untuk PT DKLN. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebanyak lebih dari 30 juta dolar AS atau setara dengan 430 miliar rupiah. Hingga kini, penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk menemukan tersaikal lain yang diduga ikut melakukan tindak korupsi oleh BUFD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE Sumsel tahun 2010 hingga 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!